Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa kabar ketemu lagi di channel Ida Burwanti tapi seperti biasa minta di like dan di subscribe dulu ya Halo sekarang kita belajar mata pelajaran ekonomi kelas 10 bab 6 materinya tentang lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia bagian yang kedua nanti yang akan kita pelajari tentang sub-bap pasar modal perasuransian dan dana pensiun anak-anak putih abu kita lihat tetap konsepnya ada tujuh sub-bapnya yang pertama otoritas jasa keuangan atau OJK yang kedua lembaga jasa keuangan perbankan yang ketiga pasar modal yang keempat perasuransian lima dana pensiun enam lembaga pembiayaan tujuh pegadaian untuk pembelajaran kita sekarang nanti akan kita pelajari tentang pasar modal perasuransian dan dana pensiun sedangkan untuk sub-bap yang lain seperti otoritas jasa keuangan atau OJK lembaga jasa keuangan perbankan kemudian lembaga pembiayaan dan pegadaian itu sudah ada pada tutorial saya yang lain Hai anak-anak putih abu langsung aja ke pembelajaran sekarang kita langsung belajar ke pasar modal pengertian pasar modal pasar modal atau bursa efek adalah pasar tempat dimana terjadinya penawaran dan permintaan di pasar ini sering terjadi penjualan surat berharga jangka panjang untuk investasi yang dijual belikan kepada para investor contoh surat berharga jangka panjang adalah obligasi atau surat hutang saham dan teksa dana yang keduanya fungsi pasar modal pasar modal mempunyai dua fungsi yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan maksud fungsi ekonomi yaitu pasar modal menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan yaitu pihak investor dan pihak yang memerlukan dana kemudian yang B nya fungsi keuangan maksudnya pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan atau retur bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih yang ketiganya peran pasar modal diantaranya A membantu perusahaan dalam mendapatkan modal atau pendanaan B memberikan kesempatan bagi masyarakat agar mendapatkan keuntungan C mengurangi ketergantungan perusahaan dan masyarakat terhadap bank dan yang D nya membantu perusahaan dalam meningkatkan aktivitas bisnisnya yang keempatnya lembaga penunjang pasar modal diantaranya A kustodian bank kustodian atau sering disengkat kustodian adalah suatu lembaga yang membantu dan bertanggung jawab untuk mengurus administrasi mengamankan serta mengawasi aset keuangan dari suatu perusahaan ataupun perorangan yang B nya Biro Administrasi Efek maksud Biro Administrasi Efek adalah salah satu lembaga penunjang pasar modal yang berada di dalam pasar modal Indonesia yang melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek C wali amanat yaitu pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang yang D pemeringkat efek yaitu pihak yang bertugas memberikan peringkat terhadap efek utang baik jangka panjang maupun jangka pendek yang akan diterbikat profesi penunjang pasar modal adalah elemen yang banyak berperan dalam keberlangsungan transaksi saham secara publik ada pun beberapa jenis profesi yang berperan di pasar modal yaitu yang pertama akuntan publik adalah profesi yang memberikan jasa sebagai profesional yang telah memiliki izin dari negara untuk melakukan praktek sebagai akuntan swasta yang bekerja secara independen tugas akuntan publik melibuti analisis laporan keuangan, audit laporan keuangan, audit pajak, dan sebagainya kemudian yang keduanya notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta anggaran dasar termasuk pembuatan perjanjian emisi efek yang ketiga penilai yaitu pihak yang melakukan penilaian terhadap aktifat tetap perusahaan yang keempat konsultan hukum yaitu pihak yang memberikan pendapat dari segi hukum atau legal opinion mengenai keadaan emiten yang kelimanya kita pelajari instrumen atau produk-produk pasar modal diantaranya A saham pengertian saham saham dapat diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha pada suatu perusahaan atau perseroan terbatas dengan penyertaan modal tersebut maka pihak tersebut memiliki klaim atau hak atas pendapatan perusahaan aset perusahaan dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS yang keduanya jenis-jenis saham ada dua jenis yang A saham biasa atau common stock adalah tanda penyertaan seseorang atau instansi dalam suatu perusahaan jenis saham yang B nya saham preferen atau preferen stock adalah penyertaan modal atau kepemilikan perusahaan pada tingkat terbatas kemudian yang B kita pelajari obligasi 1. Pengertian obligasi Obligasi dapat dijelaskan sebagai surat utang jangka menengah sampai jangka panjang yang dapat dipindah tangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut yang keduanya jenis-jenis obligasi yang A kolateral atau jaminan atau agunan adalah aset berharga milik peminjam untuk diberikan kepada pihak pemberi dana sebagai jaminan yang B nya debentur atau surat utang adalah instrumen utang jangka menengah hingga panjang yang digunakan oleh perusahaan besar untuk meminjam uang dengan tingkat bunga tetap yang C nya subordinat debentur atau surat utang subordinasi yaitu obligasi yang memiliki resiko tinggi yang D nya obligasi pendapatan atau income bond yaitu obligasi yang bunganya dibayar jika perusahaan bersangkutan memperoleh laba bunga tersebut lazimnya dibayar mendahuli pembayaran deviden kepada pemegang saham yang E nya obligasi hipotek yaitu penerbitan obligasi yang dijamin dengan hipotek atas properti milik penerbit dibuat dalam akta notariat dan disampaikan kepada pemegang obligasi yang C nya RAIG RAIG adalah hak yang diberikan kepada pemegang saham lama untuk terlebih dahulu membeli saham yang baru dikeluarkan agar para pemegang saham lama diberi kesempatan untuk mempertahankan persentase kepemilikannya dalam suatu perusahaan D waran adalah hak bagi pemegang saham untuk membeli saham pada harga yang telah ditentukan emiten atau penerbit waran E reksak dana atau matual fund diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portfolio efek oleh manajer investasi yang S indeks berjangka atau indeks future indeks berjangka merupakan suatu bentuk perjanjian jual atau beli suatu kontrak indeks pada harga tertentu jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan yang diatur oleh bursa dan lembaga terkait untuk menjamin perjanjian kontrak jual beli dilakukan dengan adil dan baik yang keenamnya mekanisme transaksi di pasar modal ada dua mekanisme transaksi di pasar modal yang A mekanisme transaksi di pasar perdana kalian bisa lihat bagannya disitu kemudian penjelasan dari bagan investor mengisi formulir pemesanan pembelian saham atau FPPS dan menyetorkan dana ke rekening dana nasabah atau RDN di perusahaan efek kemudian menyerahkan FPPS buktisator serta identitas diri kemudian perusahaan efek akan menyerahkan FPPS ke penjamin emisi untuk dilanjutkan ke Biro Administrasi Efek atau BAE guna mendapatkan penjatahan saham seterusnya setelah mendapatkan konfirmasi dari BAE untuk penjatahan saham informasi tersebut akan langsung diberitahukan ke investor forum pemesanan saham kemudian akan dikumpulkan secara kolektif di BAE yang B nya mekanisme transaksi di pasar sekunder ini juga ada bagannya kalian bisa lihat bagannya langsung ke keterangan bagan transaksi pada pasar sekunder dilakukan di bursa melalui perantara perusahaan efek anggota bursa terus investor yang ingin membeli saham akan melakukan order beli melalui perusahaan efek dengan menyebutkan nama saham nominal pembelian dalam lot dan harga investor yang ingin menjual saham akan melakukan order jual melalui perusahaan efek dengan sistem yang sama seperti membeli order yang masuk akan ditampilkan di sistem perdagangan bursa dan dapat diamati dalam sistem perusahaan efek jika order beli telah bertemu dengan order jual di sistem maka transaksi telah terjadi perpindahan dan pembayaran aset kemudian akan difasilitasi oleh clearing plan jaminan efek Indonesia atau KPEI dan kustodian sentral efek Indonesia atau KSEI untuk pembelian investor harus menyetorkan dana sesuai nominal pembelian maksimal 2 hari kerja setelah transaksi perbedaan pasar perdana dan pasar sekunder di pasar perdana harga saham relatif tetap sesuai kesepakatan dengan emiten sedangkan di pasar sekunder harga saham dapat berubah karena adanya permintaan dan penawaran saham tersebut tidak ada biaya transaksi di pasar perdana sebaliknya ada biaya jual beli investor di pasar sekunder yang ketujuh investasi di pasar modal jika membeli surat berharga atau saham di pasar modal terdapat dua keuntungan yang diperoleh yaitu dividend dan capital gain yang A dividend adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki yang B nya capital gain adalah jumlah keuntungan seorang investor saat menjual kembali aset investasinya jangan lupa di like dan di subscribe dulu ya sebelum ke pembelajaran berikutnya dan jangan di skip anak-anak putih abu kita lanjutkan lagi belajarnya sekarang kita belajar tentang perasuransian yang pertama pengertian asuransi asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak di mana pihak satu berkewajiban membayar iuran atau kontribusi atau premi yang kedua fungsi asuransi fungsi utama dari asuransi adalah pengalihan resiko suatu asuransi berfungsi untuk mengalihkan atau menyebarkan resiko kerugian keuangan yang mungkin diderita oleh tertanggung kepada seluruh peserta asuransi contoh ketika seorang kepala keluarga meninggal maka kondisi keuangan keluarga berisiko mengalami penurunan jika kepala keluarga memiliki asuransi jiwa maka keluarga tersebut dapat menerima uang asuransi dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidup yang ketiga peran asuransi industri asuransi berperan penting dalam perekonomian nasional dan memberikan kontribusi bagi perekonomian dunia ini karena asuransi membantu melalui pembayaran klaim dan investasi selain itu peran asuransi membantu melindungi masyarakat dengan mitigasi resiko finansial empat jenis-jenis usaha asuransi usaha asuransi terdiri dari satu usaha asuransi kerugian adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggungan resiko atas kerugian kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti perusahaan asuransi kerugian wajib memperoleh izin usaha dari OJK atau otoritas jasa keuangan yang kedua usaha asuransi jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggungan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan perusahaan asuransi jiwa wajib memperoleh izin usaha dari OJK yang ketiga usaha re-asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa perusahaan re-asuransi wajib memperoleh izin usaha dari OJK yang B-nya usaha penunjang asuransi terdiri dari 1. usaha pialang asuransi adalah usaha jasa konsultasi dan atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanggungan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis tertanggung atau peserta asuransi 2. usaha pialang re-asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan re-asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi re-asuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi 3. usaha penilai kerugian asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungkan perusahaan penilai kerugian asuransi menyelenggarakan jasa penilai kerugian atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada objek asuransi kerugian 4. usaha konsultan aktuaria yang memberikan jasa konsultasi aktuaria 5. usaha agen asuransi yang memberikan jasa keperantara dalam rangka penasaran jasa asuransi dan atas nama penanggung 5. prinsip kegiatan usaha asuransi perbedaan asuransi dengan prinsip konvensional dan asuransi dengan prinsip syariah yaitu pertama asuransi syariah memiliki akad tolong-menolong dan keuntungan dibagi dengan sistem bagi hasil sedangkan asuransi konvensional seluruh keuntungan menjadi hak milik dari perusahaan asuransi yang keduanya dalam asuransi syariah keuntungan pun dinikmati kembali oleh peserta asuransi sementara dalam asuransi konvensional keuntungan seutuhnya milik perusahaan kemudian persamaan asuransi syariah dan asuransi konvensional sama-sama memiliki perjanjian yang mengikat antara nasabah dan perusahaan asuransi perjanjian ini mencakup segala ketentuan mengenai premi, manfaat, dan tanggung jawab yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak kelemahan asuransi konvensional yang menjadi pemicu lahirnya asuransi syariah diantaranya pertama adanya unsur ketidakpastian atau gahar adanya unsur judi atau maesir yang ketiganya adanya unsur riba kemudian yang keenam produk asuransi produk asuransi adalah instrumen finansial yang digunakan sebagai antisipasi resiko kerugian finansial yang bisa saja terjadi dalam kehidupan meski keberadaannya sudah ada sejak ribuan tahun lalu masih banyak yang mempertanyakan pentingnya memiliki asuransi kemudian jenis-jenis produk asuransi yaitu A. Asuransi kesehatan adalah sebuah jenis produk asuransi yang secara khusus menjamin biaya kesehatan atau perawatan para anggota asuransi tersebut jika mereka jatuh sakit atau mengalami kecelakaan B. Asuransi pendidikan adalah produk asuransi yang menjamin biaya pendidikan anak ketika orang tua terkena resiko meninggal dunia atau cacat total sehingga tidak bisa menafkahi keluarganya C. Asuransi jiwa merupakan asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama D. Asuransi mobil adalah jenis asuransi khusus kendaraan di mana risiko yang kemungkinan terjadi pada kendaraan dialihkan kepada perusahaan asuransi dalam pemilihan asuransi kendaraan hal-hal yang perlu diperhatikan adalah kekuatan keuangan, jasa, dan biaya atau beban yang E. Asuransi properti adalah jaminan perlindungan rumah dari resiko-resiko yang mungkin terjadi seperti kebakaran pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kerusakan harta benda huru hara, biaya arsitek, tanggung jawab hukum pihak ketiga hingga kerusakan yang disebabkan tabrakan kendaraan Anak-anak putih abu untuk sebab berikutnya kita belajar tentang dana pensiun Pertama, pengertian dana pensiun Dana pensiun adalah lembaga keuangan non-bank yang menyelenggarakan program pensiun Dana pensiun dapat didirikan oleh perusahaan, lembaga sosial, atau orang perorangan yang mempekerjakan karyawan Dana ini adalah sarana untuk menghimpun uang guna meningkatkan kesejahteraan pada masa tua saat tidak aktif bekerja Dua, fungsi dana pensiun A. Asuransi Yaitu, peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atau beban bersama dari dana pensiun B. Tabungan Yaitu, himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri C. Pensiun Yaitu, seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat penilaian sejak bulan pertama sejak mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta dan janda atau duda peserta Yang ketiga, peran dana pensiun Dana pensiun nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup saat tidak aktif bekerja lagi Kita tidak pernah tahu berapa lama kita hidup setelah berhenti bekerja Oleh karena itu, penting untuk mempersiapkan tabungan pensiun sejak dini demi tercapainya hidup sejahtera di masa tua Yang keempat, jenis-jenis dana pensiun A. Dana pensiun pemberi kerja atau DPPK Adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan Selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun diuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja B. Dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK Adalah program pensiun yang berguna untuk melengkapi JHT-BPJS ketenaga kerjaan Fungsi dari DPLK sendiri untuk menjamin kemampuan finansial di masa tua nanti 5. Prinsip kegiatan usaha dana pensiun Pada dasarnya sama dengan prinsip kegiatan usaha industri keuangan non-bank lainnya yaitu prinsip syariah dan prinsip konvensional 6. Produk dana pensiun Adalah bentuk program dari lembaga keuangan yang menghimpun dana dalam jangka panjang guna menjamin kelanjutan penghasilan peserta atau pekerja di masa tua Karakteristik produk dana pensiun dengan konsep tabungan antara lain 1. Berbentuk setoran tabungan dengan jadwal penarikan diatur dalam ketentuan 2. Selama masa kepesertaan tidak dilindungi oleh asuransi jiwa 3. Manfaat pensiun sebesar total iuran dan hasil investasinya Kemudian karakteristik dana pensiun plus asuransi jiwa adalah Yang pertama berbentuk setoran tabungan dengan jadwal penarikan diatur dalam ketentuan Kemudian yang B nya selama masa kepesertaan dilindungi oleh asuransi jiwa Anak-anak putih abu itu tadi pembelajaran kita Terima kasih Semoga bermanfaat apa yang sudah kita pelajari Ketemu lagi di tutorial berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh